Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar sebesar 40% atau B40 terbukti menurunkan nilai impor minyak. Hal itu disampaikannya dalam debat Cawapres bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Januari 2024. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti yang saya katakan tadi bioetanol, bioaktur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40 ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan. Lantas, apakah klien tersebut benar? Berikut faktanya. Dari hasil penelusuran cek fakta timmedcom.id, klien diberang bahwa pencampuran BBM ke dalam BBM jenis minyak solar sebesar 40% atau B40 terbukti menurunkan nilai impor minyak adalah salah. Faktanya, pemerintah belum resmi melakukan program B40 setidaknya hingga 21 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Baru akan menargetkan implementasi B40 pada 2024. Hal itu disampaikan Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara program B35 sudah diimplementasikan pada 2022, program ini resmi bergurir pada 1 Februari 2023. Klaim yang disebut diberang bahwa pencampuran BBM ke dalam BBM jenis minyak solar sebesar 40% atau B40 terbukti menurunkan nilai impor minyak adalah salah. Faktanya, pemerintah belum resmi melakukan program B40 setidaknya hingga 21 Januari 2024. Penilaian ini diberikan saat berbagai suber terpercaya menginformasi klien informasi yang valid.